Bismillahirrahmanirrahim Dimiliki ini semua Kalau tidak dimiliki ini semua Maka tidak fungsi seakan-akan Koran itu Ilmu itu hanya informasi Karena hanya makna yang dipahami Maknanya toh Lalu dilihat korannya ngerti Tapi tidak diaplikasikan Maka tidak berfungsi sebagai petunjuk Yang pentingnya ilmu Kalau lah saya ini pulang Pulang Pak Gak tahu arah jalan Muter-muter gak apakah saya bisa sampai malam Sedangkan di jalan itu ada petunjuknya Gak jalan Lalu saya bisa baca Tapi gak ngerti maknanya Bisa gak sampai malam Gak akan mungkin Petunjuk koran itu Petunjuk hidup Yang bisa masuk surga Kalau tidak dipahami Apakah fungsi petunjuk itu Tidak orang yang hidup Di atas petunjuk Itulah orang yang hidup Makanya Allah mengatakan Apakah sama orang yang hidup Dengan orang yang mati Orang yang hidup itu siapa Orang yang punya iman dan pemahaman Maka itulah orang yang hidup Angka dua Dari mana Pak Dari satu Angka tiga dari mana Pak Angka empat dari mana Pak Angka satu juta dari mana Pak Satu M dari mana Pak Dari satu Berarti semua makhluk Butuh yang satu Khairul kalami Kalla wadallah Sebaik-baik Ucapan itu adalah Sedikit tapi berdalil Ini Pak punya enam Makna yang tinggi sekali Tapi perlu waktu Karena Allah itu sejatinya Menjelaskan dirinya Diurei Di dalam semua Al-Quran Makanya Al-Quran pertama kali Ini Nama dan sifatnya gak ini Allah itu Mengenalkan Nama dan sifatnya Kepada kita Kepada Muhammad Rasulullah Rasulullah Sudah Pak Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Pak Karena waktu Sangat singkat Bapak Mari saya bimbing Maka saya perlu Bapan tulis Karena saya Sangguh-sungguh Untuk membimbing Pak Kalau seandainya Bapak ini orang Arab Ke Indonesia Maka orang Arab itu Gak tahu tulisan Kecuali tulisannya A Arab Maka Saya harus kenalkan Huruf Indonesia Karena Bapak orang Arab Ya kan Supaya Faham Bahasa Indonesia Oke Ikuti Pak Tapi gak perlu ikuti ya Kan mestinya Saya harus mengajari Orang Arab Anggaplah semua ini Orang Arab P Maka Ikuti P A A B P A A N N T T U U L L I I S S Papan Tulis Papan Tulis Pak Ini namanya Belajar Mahor Rijul Huruf Tapi Audiennya Orang Arab Kalau orang Indonesia Gak bisa Baca Quran Berarti Diajari Mahor Rijul Huruf Huruf Arab Bisa Berarti Pak Orang Arab Datang Ke Indonesia Harus Belajar Dulu Mengenal Huruf Ini Namanya Tajwid Tapi Tajwidnya Bahasa Indonesia Lalu Bisa Baca Papan Tulis Papan Tulis Papan Tulis Orang Arab Yang bisa Baca Tadi Papan Tulis Papan Tulis Papan Tulis Ngerti Gak Maknanya Gak Ngerti Tapi Bisa Baca Papan Tulis Papan Tulis Papan Tulis Bingung Gak Dia Bingung Berarti Ada Orang Indonesia Bisa Baca Koran Gak Ngerti Bingung Gak Dia Mestinya Bingung Bisa Difahmi Berapa Banyak Orang Hanya Mengenal Huruf Koran Tapi Tidak Mengenal Makna Dibalik Kata Itu Belajarnya Tahsin Belajarnya Sanat Baca Koran Gak Ngerti Itulah Kondisi Umat Terhadap Kitabnya Bisa Difahmi Semuanya Masya Allah Pak Bapak Kalau ngomong Ke anaknya Gak Faham Perkataan Bapak Dijewer Gak Dijewer Gak Pasti Dijewer Pasti Kesal Lama-lama Disuruh Keluar Gak Di rumah Pasti Berapa Tahun Hidup Bersama Bapak Gak Mengerti Perkataan Bapak Bapak Suruh Pergi Gak Anak Berapa Tahun Disitu Seakan-akan Gak Ada Berapa Banyak Umat Dari Semenjak Dia Menganggut Dirinya Muslim Baca Koran Dari Awal Sampai Akhir Gak Ngerti Pak Kiranya Dikemanain Kita Ini Pak Masya Sibuk Dengan Pelajarannya Kalau Bapak Digitukan Sama Anaknya Gimana Kalau Bapak Ibu Digitukan Sama Anaknya Bagaimana Kira-kira Layak Layak Kira-kira Kira-kira Kiamat Pak Pak Layak Kira-kira Kiamat Pak Layak 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 Apabila Pak Pulau Bali Ini Di Balik Kalau Kita Enggak Berupaya Untuk Memahami Quran Wajar Pak Wajar Kiranya Bapak Wajar Enggak Kiranya Anak Itu Harus Pergi Dari Rumahnya Wajar Pak Wajar Inilah Bapak Sekalian Kenapa Saya Itu Tadinya Saya Maudah Balik Waktu Saya Saya Begini Perenung Saya Apa Kiranya Nanti Allah Akan Bertanya Padaku Kalau Aku Tidak Menyampaikan Walaupun Saya Harus Kesemenep Lagi Padahal Besok Saya Sudah Harus Ke Kalimantan Jadi Saya Naduh Saya Nggak Bisa Ini Hati Saya Berat Udahlah Ayo Ustaz Kita Kemudah Tadi Saya Kemarin Telfon Berapa Lama Dua Jam Aduh Bola Balik Empat Jam Aduh Kalah Rayuannya Saya Tadi Dari Ayu Bukan Berarti Saya Sendiri Yang Berat Hati Saya Untuk Tidak Menyampaikan Mari Pak Saya Bimbing Pak Mari Jadi Papan Tulis Kalimant Ini Papan Tulis Kalimat Yang Memiliki Makna Enggak Mari Saya Tunjukkan Ilmu Yakin Ilmu Yakin Ainul Yakin Hakul Yakin Ilmu Tidak Tidak Mengerti Maknanya Berarti Ilmu Tidak Tidak Sekarang Kalau ada Anak SD Bisa Baca Tulisan Itu Lalu Dapat Ilmu Enggak Enggak Karena Tidak 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 Terima Tidak Kamu Kamu Terima Kamu Terima Terima Tidak Tidak Belum Belum Lulus SD Belum Lulus Karena Baca Korannya Tidak Tidak Bersanat Orang yang bisa baca Quran Itu tentunya orang yang bersanat Itu namanya orang bisa baca Quran Berarti saya SD aja belum TK baru Kalian harus Aku gak mau Anak saya tidak hafal Quran dan tidak bersanat Saya tidak mau Karena Abi sudah tidak bersanat TK aja gak lulus Tapi Abi punya bagian Saya akan arungi dalamnya Quran ini Saya akan baca semua Saya berupaya Kalian yang punya sanat nanti Abi ajari dalamnya Ini Bapak sekalian Ngeri sekali Pak So Mari Bapak sekalian Ketika kita manai Papan tulis Kita manai artinya Berarti lah balu ilmu Yakin Sekarang papan tulis Itu ada barangnya Dilihat Berarti Einul Yakin Karena dilihat barangnya Lalu ada barangnya Lalu ada Papan tulis Begitu saya tulis Ambron semua Fungsi gak papan tulis ini? Gak fungsi Maka belum dikatakan Hakul Yakin Baru papan tulis ini saya tulis Bisa Karena papan tulis tempat untuk menulis Bisa berfungsi Barulah Hakul Yakin Berarti Quran itu Harus dimiliki Ini semua Kalau tidak dimiliki Ini semua Maka tidak fungsi Seakan-akan Quran itu Bisa dipahami Pak? Bapak Kalau Bapak Faham Waduh Akan menangis Sejatinya Makanya saya minta Saya Berupaya Apalagi Waduh Pak Ramadan nanti Pak Saya ngomong dari subuh sampai Sampai asar Saya ngomong dari subuh Masuk lagi jam 8 Sampai asar Belum nanti terawai lagi Ngomong lagi Karena semangatnya orang sama Quran Iling Ingatnya manusia sama Quran Berteman itu Cuma Ramadan Ustadznya mestinya itu istirahat Mau ibadah Akhirnya masih terpanggil Mumpung umat lagi semangat InsyaAllah Mari ya sekali Mari bapak sekali Yang bukan Allah SWT Inilah namanya Il Mari bapak sekali Yang bukan Allah SWT Sekarang Mari Bapak saya bimbing InsyaAllah sebentar Bisa merasakan Tapi ingat Nanti itu harus dipraktekan Karena Kalau tidak dipraktekan Tidak menjadi Hakul Yakin Hanyalah ilmu Ilmu itu hanya Informasi Karena hanya Makna yang Difahami Maknanya Tok Lalu dilihat Qurannya Ngerti Tapi tidak Diaplikasikan Ya mohon maaf Maka tidak berfungsi Sebagai petunjuk Yang hidup Pak Papan tulisnya ada pak Nyata Berarti huruf di Al-Quran itu nyata semua gak mestinya Nyata Nah kalau bapak ngomong Gak nyata Gimana Gak akan disini Mohon maaf pak Di rumah sakit jiwa Masa Quran Tidak nyata Mari Makiah Huruf ini nyata gak Kalimat ini Saya Berdiri Disini Kalimat ini nyata Berdiri Kalau orang cuma membaca Saya berdiri disini Saya berdiri disini Saya berdiri disini Gak mengerti Saya lagi berdiri Buta gak dia Buta gak Buta Hanya bisa membaca Berarti sebenarnya Kondisi umat terhadap kitabnya Buta apa tidak Buta Sebenarnya buta Karena Hanya huruf yang dibaca Sebenarnya huruf itu Nyata Mari Sekarang ini Makiah Gimana nyatanya Kalau belum mengerti ini Berarti mohon maaf Masih Masih Nah Mohon maaf Ini pak Makanya belilah Pentingnya Ilmu Pentingnya Ilmu Kalau lah saya Pulang Pulang pak ya Gak tahu Arah jalan Muter-muter gak Apakah saya bisa Sampai malang Sedangkan di jalan Sedangkan di jalan itu Ada petunjuknya Gak jalan Lalu saya bisa Baca tapi Gak ngerti Maknanya Bisa gak sampai malang Gak akan mungkin Petunjuk koran itu Petunjuk hidup Yang bisa masuk surga Kalau tidak Kalau tidak dipahami Apakah fungsi Petunjuk itu Tidak Jadi Tanda-tanda Tanda-tanda Di jalan itu Petunjuk ke malang itu Semua Arah-arah gini Gak ada fungsinya Bagi saya Kalau saya tidak Gak faham Muter-muter 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 Tidak nyampe Nggak nyampe Nggak nyampe Nyampe Inilah pentingnya Bapak hidup Perlu air Perlu air Semuanya Pohon itu Hidup Perlu air Binatang Perlu air Lalu Kalau kita Gak faham ini Percema gak Hidupnya Manusia itu Lahir Terciptakan Dari sperma Mati Jadi tanah Yang Yang masih Yang Meninggalkan apa Amalan Tapi amalan itu Tidak akan ada Tanpa ilmu Berarti Yang hidup itu siapa Yang Orang yang hidup itu siapa Orang yang Di atas Ilmu Jadi sebenarnya Orang yang hidup itu Siapa Orang yang hidup Di atas petunjuk Itulah orang yang hidup Makanya Allah Mengatakan Kul hal Yastawil Ladina Ya'lamuna Walladina Layaklamu Hal Yastawil Ahya Wal Amwat Apakah sama Orang yang hidup Dengan orang yang mati Orang yang hidup itu siapa Orang yang punya Iman Dan pemahaman Maka itulah Orang yang hidup Mari Bapak sekalian Ya ini Pak Mestinya saya kesini Cuma prolognya aja Pak Bapak kalau saya sarankan Pak Saya punya ada online Online Pak Memahami Quran Dari Asma Asma'ul Husna Saya tulis gini Pak Saya tulis gini Al-Quran itu Saya gini Berapa tahun Engkau membacaku Ini Quran Kan Backgroundnya kan Quran Backgroundnya gambar Quran Berapa tahun Engkau membacaku Tapi belum mengerti Apa yang Kukatakan Padahal Aku Selalu menjelaskan Tentang diriku Allah Menunjukkan Keagunganku Adakah Getaran hatimu Ketika Membacaku InsyaAllah Pak Mari Bapak saya bimbing Makanya saya disini Hanya mukoddimah Bapak Kalau mau Itu saya online Dari awal Ramadan Sampai 30 hari Karena Karena gak nutut Maksud saya Saya dari subuh Uduha Duhur Terkadang ada Pagi jam 8 Sampai asar Dua hari Nanti di Surabaya Jam 7 Sampai duhur Empat hari Mari Bapak sekalian Bukan Allah Nah disini Saya prolog Kecepatan Mari Bapak sekalian Mari Saya tulis Alhamdulillah Rabbil Alamin Mari Pak Mari Supaya praktis lagi Gini Satu Nih Satu Allah menciptakan Makhluknya Berpasang Pasangan Adalah Jadi Min plus ya Saya tulis aja Min plus Supaya mudah Berarti Allah sama gak Dengan makhluknya Tidak sama Karena makhluknya Diciptakan Berpasangan Allah Ahadun Satu Maka Allah Tidak sama Dengan semua makhluknya Karena dia Ahadun Semua penciptanya Berpasang Pasangan Mari Angka dua Dari mana Pak Dari satu Angka tiga Dari mana Pak Angka empat Dari mana Pak Angka satu juta Dari mana Pak Satu M Dari mana Pak Dari satu Berarti semua makhluk Butuh Yang satu ini Halo Halo Pak Bapak 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 tidak akan ada Tanpa yang satu ini Berarti semua Angka ini Membutuhkan ini Berarti kita Selalu butuh Allah Jangan ketika Miskin baru butuh Allah Usahanya Hancur Ingat Allah Sakit parah Baru ingat Allah Masya Allah Jadi Bapak Saya terangkan Sedikit 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 Karena Prolog-prolog aja Supaya berarti Saya memang Kesini Supaya punya makna Khairul kalami Qalla wadalla Sebaik-baik Ucapan itu adalah Sedikit Tapi berdalil Mari Kembali kesini Ke Al-Fatihah Berarti sama dengan Apa Pak Qul Huwallahu Ahadun Allahu As-Somadu Semua Minta Pelindungan Kesini Mari Rabbil Alamin Apa itu arti Rabb Nah disini Masalah Diterjemahkan Tuhan 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 Jangan Diterjemahkan Tuhan Karena Maknanya Nanti Tidak Mengenada Terancung Ilah Dia terjemahkan Apa Pak Tuhan Rabb Diartikan Apa Pak Tuhan Bapak Nanti Kalau azan Yang bagian azan Azadu Allah Rabbil Allah Azadu Allah Rabbil Allah Loh Azan dimana Kok diganti Karena terjemahnya Sama Karena terjemahnya Sama Beda Nih Pak Ini punya ketinggian Nama Allah Itu Dari kata Alaha Punya makna Alaha Alaha itu Ilah Ilah itu apa artinya Al-Ma'bud Al-Ma'bud Yang diibadai Berarti Kalau ada kalimat Allah Berarti semua Harus mengibadai dia Sudah kalimat Allah Itu semua Sudah harus Ibadai sama diri Karena nama ini Tidak dimiliki Oleh siapapun Ini punya Ini Pak Punya 6 Makna yang tinggi Sekali Tapi perlu Waktu Saya tidak bisa Menyakinkan Ini perlu Waktu Maka Kalau Allah itu Nama Allah Mengandung Makna ini Ini mengandung Ma'bud Yang berhak Di ibadai Berarti Kalau ada tulisan Allah Semua Tunduk Semua Jadi ini Punya ketinggian Makanya Kenapa Para sahabat itu Wa'idha Dukirallahu Wajilat Kulubuhum Berarti Mengerti Kandungan Makna Di balik Allah Nah itu Pelajaran Pak Apa InsyaAllah Tapi perlu Waktu Karena itu Tidak mudah Perlu Waktu Itu perlu Waktu Itu arungannya Pak Harus mengaji Semua Quran Sebenarnya Tapi bisa Saya ringkas Tapi Paling bagus Semua Quran Karena Allah itu Sejatinya Menjelaskan Dirinya Diurei Di dalam Semua Quran Makanya Al-Quran Pertama kali Ini Nama dan sifatnya Kayak ini Allah itu Mengenalkan Nama dan sifatnya Kepada kita Kepada Muhammad Rasulullah S.A.W. Baik Mari Mari Robil Alamin Rob itu apa artinya Pencipta Namanya Pencipta Pemilik Namanya Pemilik Pengatur Namanya Pengatur Namanya Pencipta Pemelihara Namanya Pencipta Rob Mupembimbing Pembimbing Namanya Pencipta Pemberi Rizki Namanya Pencipta Yang Dita Ati Ini Harus Saya Ringkas Lagi Bapak Kumpulkan Nanti Di Quran Awal surat Diawali Dengan Alhamdu Alhamdu Surat Alhamdu 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 Nih Ini sama dengan Saya garis bawah ini Serat Serat Robil Alamin Allah Pencipta Tujuh Langit Dan Bumi Dan Menciptakan Kegelapan Dan Cahaya Sama dengan Robil Alamin Alam Semesta Durek Durek Sebenarnya Quran itu Simple Petunjuk Jalan itu Harus bagaimana Yang diberi Petunjuk Sampai Malang Allah Menciptakan Manusia Diberi Petunjuk Petunjuk Itu Mesti mudah Masa Petunjuk Bulet Ya tidak Dikatakan Petunjuk Masalahnya Orangnya Itu Tadi Ucapannya Orang tuanya Belum Faham Sudah Disibuk Dengan Ucapan Tetangganya Karena Takut Tidak Makan Kalau Tidak Sibuk Dengan Ucapan Tetangga Tetangganya Masalahnya Cuma Disitu Sebenarnya Bahasa Inggris Sampai Doktor Mohon maaf Nih Pelajaran Pelajaran Lain Harus Doktor Quran Tidak Faham Kemana Selama Ini Kita Hidup Permasalahnya Disitu Mari Satu Ini Sudah Lalu Sekarang Surat Al-Kahfi Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi Anzala Ala Al-Abdihil Al-Abdihi Al-Kitab Alhamdulillah Segala Puji Yang Menurunkan Anzala Yang Menurunkan Kepada Hambanya Muhammad Kitab Al-Quran Tadi Rab itu Artinya Apa Pem Bim Namanya Pembimbing Mengajari Enggak Lalu Ajarannya Berupa Quran Diturunkan Kepada Muhammad Berarti Sama Dengan Rab Bil Alamin Di Antara Alamin Siapa Manusia Berarti Rab Bilalamin Apa itu Pembimbing Pembimbing Siapa Manusia Kepada Siapa Pertama Kali Adam Wa Allama Adam Asma Sampai Kepada Rasulullah Maka Alhamdulillah Lazi Anzala Ala Abdihil Kita Sekarang Quran Ada Berarti Ini Rububiahnya Allah Enggak Rububiahnya Enggak Berarti Sama Dengan Alhamdulillah Yurub Bilalamin Enggak Ini Real Real Di Tangan Kita Real Allah Itu Rab Pembimbing Kemana Allah Membimbing Bimbingannya Diabaikan Malah Jadi Doktor Profesor Apa Segala Titel Titel Apa Aja Tapi Kitabnya Enggak Mengerti Astagfirullah 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 Suatu 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 Allah Akan Bertanya Ketinya Kita Akan Mati Ingat Suatu Hari Kita Akan Mati Dan Ditanya Oleh Rab Kita Sejauh Mana Kita Terhadap Ucapannya Bapak Bapak Kalau Punya Anak Yang Bapak Cintai Pasti Yang Faham Perkataan Bapak Marilah Pak Mari Masya Allah Manusia Jauh Sekali Pak Laleh 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 Mari Bapak Sekali Ini Ada Sebenarnya Lima Ayat Semua Kembali Ke Rab Bilal Ini Berarti Pencipta Dan Pembim Pembim Jadi Simpel Sebenarnya Pak Sekarang Pemelihara Ini Pak Mestinya Masya Allah Pak Gini Saya Beri contoh Apa Ini Saya Lepas Mohon maaf Saya Lepas Bisa Enggak Kalau Orang Ini Jatuh Pak Jatuh Dilimparnya Langsung Ke orang Ngotorin Masjid Karena Enggak Ngerti Ini Opo Dibuang Enggak Keluar Orang Yang Ngerti Eh Mas Jangan Dibuang Ini Tempatnya Disini Nah Mudah Enggak Ditambah Karena Jadi Sebenarnya Mudah Karena Enggak Ngerti Bingung Ini Apa Fungsinya Disobek Sobek Marah Karena Enggak Ngerti Sebenarnya Kalau Dia Faham Mudah Enggak Ditambah Lagi Mudah Dia pun Enggak Ngerti Kalau Tidak Dibimbing Dan Dibiri Betul Berarti Sebenarnya Mudah Enggak Mudah Kalau Dibimbing Maka Allah Turunkanlah Nabi Dibimbing Sama Allah Melalui Jibra Untuk Memimbing Umatnya Supaya Petunjuk Itu Ada Contoh Dan Mudah Untuk Dilakukan Bisa Bisa Dibimbing InsyaAllah Makanya Ada Orang Yang Ngerti Tentang Mas Yang Tadi Supaya Orang Enggak Ngerti Bisa Nempelkan Ini Nah Pelunya Pembimbing Bisa Dibimbing InsyaAllah Mari Mempunyai Arti Pem Melihara Pak Kalau Bapak Sakit Siapa Yang Menyembuhkan Allah Fa'idhamaritu Fawwayasfir Mintanya Ke Allah Atau Kedokter Pak Kalau Lagi Mentop Baru Tahajud Pak Kalau Mentop Baru Tahajud Pak Pertamanya Hatinya Cenderung Kedokternya Bukan Ke Allah Berarti Lupa Sifat Rumbu Biahnya Katanya Mengimani Tapi Lupa Baru Mentop Ke Manusia Baru Ke Allah Pak Minta Sembuh Ya Allah Berdoa Ya Allah Katanya Iman Sama Aku Lah Kok Gitu Kelakuan Mu Subhanallah Astaghfirullah Astaghfirullah Kemana Hati Manusia Sejatinya Dia Ini Kemana Aku Ngomong Aku punya Rububia Pemelihara Kalau Sakit Aku yang Menyembuhkan Sibuk Dengan Egonya Dulu Hawa Nafsunya Cari Sana Cari Sini Cari Sini Malah Kedukun Lagi Ya Allah Minta Pertolongan Jin Lagi Padahal Sudah Tak Larang Di Surat Jin Dijelaskan Apa Enggak Geling Kepala Malah Ngeri Sekali Mohon Maaf Ini Pak Bahasa Saya Karena Banyaknya Manusia Lalai Terhadap Petunjuk Jadi Seakan Akan Jadinya Penyampai Rasanya Keras Padahal Sebenarnya Sayang Pak Dokter Ngerinda Gigi Saya Langsung Subhanallah Subhanallah Sebenarnya Saya Langsung Tadabur Pakai Quran Subhanallah Sebenarnya Dokter Ini Bukan Jahat Tapi Sayang Sama Saya Kalau Enggak Dikini Dia Enggak Akan Sayang Sama Aku Supaya Sembuh Enggak Dikini Pak Allah Itu Menghadap Seseorang Itu Bukti Saya Bukti Saya Supaya Yang Lain Tidak Miru Ditatap Supaya Taubat Sayang Bapak Kalau Punya Anak Nakal Bapak Biarin Saja Sayang Gak Bapak Itu Enggak Sini Mulang Ampun 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 Sama Allah Pak 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 Ampun Itu Tandanya Saya Terima Insya Allah Jadi Luar Biasa Quran Simpen Oke Mari Nih Tolong Nanti Dilihat Quran Gini Gini Kalau Bapak Baca Ini Kan Banyak Lagi Walati Walati Holakukum Min Nafsi Wahidah Dia Ini Kalau Sudah Gini Pak Bapak Ibu Sekalian Mari Kalau Ada Ketemu Gini Ini Langsung Tulisin Tulisin Di Quran Allah Kalau Ada Kalimat Walati Holako Ini Rob Rububia Rob Berarti Apa Pencipta Ingat Jadi Quran Itu Antara Allah Dan Rob Contohnya Walati Yuhi Wayumid Yuhi Perbuatan Holako Perbuatan Rob Ini Punya Arti Perbuatan Perbuatan Perbuatannya Apa Berupa Menciptakan Alam semesta Memelihara Dengan Perbuatannya Jadi Nanti Penjelasan Penjelasan Itu Cuma Al-Fatihah Itu Rikasannya Semua Quran Makanya Dikatakan Umul Quran Makanya Saya punya Daurah Punya Kuliah Pak Bapak Kalau Mau Ikut Online Saya Jamaah Saya ada Dimana-mana Online Saya Bimbing Sudah Sampai Surat Hud Itu Dari Al-Baqarah Al-Fatihah Nyambung Semua Nyambung Karena Sudah Saya baca Beberapa Tafsir Lalu Sudah Saya Praktiskan Masya Masya Allah Mari Mari Yuhyi Wayumid Menghidupkan Dan Mematikan Ada Orang hidup Hari ini Lahir Ada Diruknya Ditukkan Yang hamil-hamil Itu Ada yang mati Hari ini Sebumi ini Ada Ada rumput kering Ada Pohon mati Hidup Hidup Semua Nyata Jadi Ucapannya Allah itu Adalah Ayat Al-Quran Dan Ayat Yang Kaunia Yangnya Nyata Berarti Ucapan Allah Berat Nyata Karena Waktu Makanya Tadi Saya Tadi Gini Saya Tadi Bilang Sama Ustadz Insan Karena Ustadz Insan Yang Mengajak Ustadz Ayo Sudahlah Saya Nurut Sama Entum Saya Saya Nurut Saya Saya Juga Harus Takut Sama Rob Saya Saya Tidak Menyampikan Ilmu Yang Aku Miliki Yang Allah Berikan Sama Jadi Tadi Pak Bagaimana Ustadz Nyambung Isanya Tergantung Audiennya Tapi Saya Batasi Setengah Jam Setengah Jam Saya Batasi Setengah Jam Nanti Bapak Saya Kenalkan Saya Ajarin Singkat Fi'il Mudure Itu Bagaimana Nanti Fungsinya Apa Nanti Bapak Akan Tahu Keagungannya Allah Langsung Keagungan Lu 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 Biasa Ini Bagaimana Sudah Masuk Solat Ini Saya Kembali Ke Tamirnya Mau Saya Sambung Dulu Setengah Jam Di Takher Atau Berhenti Sampai Di Sini Salah Dulu Saja Tapi Sepakat Dilanjut Setengah Jam Ya Sepakat Ya Pak Saya Itu Malah Mestinya Pak Bapak kalau haus Mestinya cari air gak Pak? Kalau gak ada air Di Sumeneb, Sesumeneb nih Semadura ini Kalau gak ada air, adanya di lawang sana Pak Bapak cari air sama Kalau Bapak tidak Tadi saya sudah katakan Ilmu Quran itu Lebih utama daripada Air, gak ada air aja Cari sampai lawang Nah tentunya kalau belum bisa memahami Quran, lebih mencari gak Asliya? Lebih mencari Sekarang malah saya disini Saya pun dengan rila hati Karena saya takut sama robku Akan suatu hari ditanya Saya harus memberi apa yang Allah berikan padaku Sekarang saya tawarkan kepada Bapak Untuk selalu Untuk bersabar sejenak Mestinya saya tidak harus seperti ini Bapak malah meminta terus Pak Saya sekarang disini Ntar lagi saya baca buku Berarti saya itu yuk Belajar terus Nyantri Pak Saya ini nyantri terus Pak Sampai mati Pak Saya ini Nyantri Sampai mati Tapi belajar bukunya Ulama-ulama yang dituangkan di dalam kitabnya Ini hanya untuk menyemangati bagi kita semua Mari Bapak sekalian Untuk bersabar Saya break dulu Gitu Pak ya Insya Allah ya Nanti saya lanjut Nanti setengah jam Semoga kita berbarokah umur kita Semoga Allah SWT Senantiasa mengangkat derajat kita Di sisi Allah SWT Mas tolong mas HPnya yang ada suara musiknya Jadi ya Tolong dimatikan Hmm Oh Enggak Siapapun Saya umumkan aja Mungkin Ibu Bapak sekalian Ya Tidak layak Quran ada musik Apa ini Masjid ada musik Makanya pentingnya kita ini memahami makna Masjid itu fungsinya apa Untuk sujud Untuk Untuk tunduk kepada Allah Jadi untuk di Hormati tempatnya Makanya pentingnya kita memahami makna tadi Dan kalau Bapak mau masuk masjid Pakai tahiyatul masjid gak Pengagungan Begagungan Mohon maaf Mas ya Saya tidak menuduh Mas Tapi saya mau ngomongkan secara umum Kalau Apa ini Siapapun miliknya Supaya untuk menghormati masjid ini Jadi mohon maaf Ya Mohon maaf Mas ya Tahiyatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!